Seorang pria paruh bayat tewas setelah dibunuh oleh tetangganya. Peristiwanya terjadi di Jalan Masjid Al-Itihad, Pondok Terong Cipayung, Kota Depok. Korban bernama Romy Alexander berusia 52 tahun, tewas dengan kondisi mengenaskan. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 12 Oktober 2023. Pelakunya adalah tetangganya sendiri yang berusia 45 tahun. Peristiwa itu terjadi di Jalan Masjid Al-Itihad, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok. Kejadian ini berawal pada pukul 23.00 ketika keponakan korban sedang bermain dengan anak pelaku. Kemudian pelaku meminta kepada keponakan korban untuk mendownload game di ponsel keponakan korban. Namun keponakan dari korban menolaknya karena menyita kuota besar. Pelaku kesalah hingga mencekik leher keponakan korban. Korban pun menolong keponakannya. Kemudian pelaku berbalik mencekik korban. Tubuh korban juga didorong ke tembok hingga mengalami sesak nafas. Namun nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Pelaku pun langsung melarikan diri usai beganiaya korban hingga tewas. Dalam waktu 5 jam, Satreskrim Polres Metro Depok meringkus pelaku di tempat pelariannya di wilayah Cisau, Kabupaten Tanggerang. Metro Depok, khususnya jajaran reskrim telah berhasil diduga pelaku, telah kita tangkap. Yaitu pasal 338 yang kejadian tanda di Pondok Terong bermula dari ada jajikan kemudian meninggal dunia. Langsung kita kembangkan pelakunya, karena pada saat itu pelakunya langsung melarikan diri. Kita lakukan penyelidikan-penyelidikan sampai ke arah Cisau, Tanggerang. Dan selama 5 jam kurang lebih pelaku berhasil kita tangkap. Sehingga napasnya tersenggal kemudian meninggal dunia. Berarti pakai tangan kosong? Pakai tangan kosong sementara dalam penyelidikan kita. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Melikas Nativ Iwan mengabarkan.